Lalu dua ayam ini pacaran Kemudian terjadi perkawinan Menghasilkan anak Milik siapakah anaknya Apakah milik A dan B Ataukah milik pemilik ayam betina saja Kalau balam binatang Karena tidak ada hubungan nasab Maka posisi jantan tidak diperhitungkan Sehingga Harta yang menjadi turunan Sebuah harta itu adalah milik Pemilik harta utama Telur menjadi Pemiliknya adalah pemilik ayam Karena telur adalah turunan dari Ayam Ada Sebuah hadis yang menegaskan hal ini Al-malu wa mayatawalladu minal mal Li sahibil mal Harta dan turunan dari sebuah harta adalah milik pemilik harta Dalil yang mendukung hal ini adalah Hadis tentang Tiga orang Bani Israel Yang mereka terjebak dalam gua Jadi tiga orang ini berjalan Kemudian Tiba-tiba turun hujan Lalu mereka berteduh Masuk ke dalam gua Dalam kisah yang sangat ma'ruf ya Tiba-tiba Tiba-tiba Turun jatuh batu besar Yang menutupi pintu gua Sehingga mereka tidak bisa keluar Akhirnya mereka kebingungan Gimana caranya agar mereka bisa menyelamatkan diri Kemudian Salah satu diantara mereka usul Coba kalian berdoa kepada Allah Dengan menyebutkan Amal yang paling berharga Amal yang paling besar yang pernah kalian lakukan Akhirnya masing-masing menyampaikan Yang satu menyampaikan amal Berbakti kepada orang tuanya Yang satu menyampaikan amal Pernah mau berzina Kemudian gak jadi karena takut kepada Allah Yang satunya Dan ini yang menjadi dalil Orang ini mengatakan Ya Allah Dulu saya pernah memiliki beberapa karyawan Dan ketika mereka bekerja di tempat saya Lalu mereka pulang Semuanya sudah saya gaji Kecuali seorang karyawan Kecuali satu orang Satu orang ini sudah pergi Sebelum saya serahkan gajinya Lalu gaji itu Saya belikan kambing Kemudian saya rawat Dirawat dalam waktu yang lama Sampai akhirnya menjadi kambing satu lembah Saking banyaknya Sehingga Boleh tidak menyebutkan Satuan Sekian biji Sekian ekor Tapi yang boleh disebutkan Kambing satu lembah Saking banyaknya Suatu ketika Karyawan saya ini datang Lalu dia menageh Haknya Mana gaji saya Yang dulu belum kau bayarkan Kemudian saya sampaikan kepadanya Kamu lihat kambing satu lembah itu Itu adalah gaji kamu semuanya Karyawan ini kaget Kamu jangan main-main Jawab saya Saya tidak main-main Saya serius Itu adalah gaji kamu semuanya Silahkan kamu ambil Diambil semuanya Dan tidak meninggalkan seekor pun Kemudian orang ini berdoa Ya Allah Jika engkau melihat bahasanya Amalku ini adalah ikhlas Karnamu Maka bukakan Pintu atau Geser batu yang menutupi Pintu gua ini Kemudian bergeser Sampai akhirnya mereka bisa keluar Dalam kejadian ini Kita Atau para ulang menyimpulkan Bahwa orang ini Menjaga harta si karyawannya tadi Sehingga dia statusnya adalah harta amanah Dijaga Dirawat sampai berkembang Hasil pengembangannya itu milik siapa? Milik karyawannya Milik pegawainya Karena Dialah pemilik harta pokoknya Sehingga turunannya juga Mengikuti harta pokoknya Almal wa mayatawalladu minalmal Lisahi bilmal Harta dan turunan dari harta adalah Milik pemilik harta Karena itu Ketika ada harta yang berkembang Maka hasil pengembangannya adalah Milik pemilik harta tersebut Sehingga disini saya simpulkan Hasil pom bensin selama 3 bulan Adalah milik pemilik pom bensin Pertanyaan berikutnya adalah Pom bensinnya milik siapa? Milik A ataukah milik B? Ini belum selesai ya Baik Pada asalnya pom itu menjadi milik A Pada asalnya pom itu adalah milik A Kenapa? Dia penjual Pemilik pertama Dan hak milik bisa berpindah Ke orang lain Jika ada sebab Karena tidak ada istilah Hak milik Tiba-tiba berpindah Tanpa sebab itu tidak ada Ini sudah jadi milikku Loh kenapa? Ya pokoknya jadi milikku Sebabnya apa? Tidak ada sebab Itu tidak bisa Hak milik B bisa berpindah B bisa berpindah karena ada sebab Dan sebabnya adalah karena akat Baik yang sifatnya komersil Seperti jual beli Atau akat yang sifatnya sosial Seperti hiba Atau hadiah Sehingga dia bisa menjadi milik B Pindah hak milik Jika sudah terjadi akat Pertanyaannya Dari keterangan di atas Dalam contoh kasus Apakah akat sudah terjadi? Anda mungkin akan menjawab Ada yang jawab belum Ada yang jawab sudah Terus yang benar yang mana? Yang benar disini saya sebutkan Akat sudah terjadi Terbukti dengan adanya hak khiar Terbukti dengan adanya hak khiar Hak khiarnya yang mana? Si B posisi pembeli Dikasih pilihan Dikasih kesempatan untuk mikir Selama 3 bulan Kalau lanjut Maka diselesaikan di rentang waktu 3 bulan Kalau tidak jadi Kalau tidak jadi Biarkan saja selama 3 bulan Maka nanti akan habis dengan sendirinya Masa rentang waktu hak khiarnya Yaitu adanya hak pilihan Untuk melanjutkan atau membatalkan akat Selama rentang waktu 3 bulan Sehingga ketika ada hak khiar Berarti ada akat Baik Kemarin kita sampaikan begini Akat Atau hak khiar itu adalah Turunan dari akat Kalau tidak ada akat Tidak ada hak khiar Keberadaan hak khiar Bisa menjadi indikator Adanya akat Ibarat ya Sebuah rokok Ketika dinyalakan Ada asap Sudah Adanya asap adalah Turunan dari Rokok Ini contoh kok pakai rokok Pakai apa yang enak Ya saya Paling gampang Adanya asap adalah Karena ada Rokok Sehingga kalau tidak ada rokok Tidak ada asap Ini Anggaplah dalam kondisi Tidak ada orang yang bakar Apapun Kalau tidak ada rokok Tidak ada asap Berarti Kalau ada asap Indikator Ada rokok Menyala Begitu Kalau tidak ada asal Tidak ada farok Kalau tidak ada Poko Tidak ada cabang Nah ketika ada cabang Indikator Ada Poko Sehingga ketika ada hak khiar Itu indikator Sudah ada Akat Karena akat itu asal Hak khiar itu farok Cabangnya Ketika ada akat Maka ada hak khiar Nah ketika kita melihat Disitu ada hak khiar Berarti ini indikator Sudah terjadi akat Tidak Hanya saja akat ini Masih menggantung Hanya saja akat ini Masih menggantung Masa menggantungnya Selama 3 bulan Sehingga Selama masa khiar ini Akat belum selesai Karena akat belum final Belum selesai Berarti Belum terjadi Perpindahan hak Milik Sehingga Pompensin masih menjadi Milik A Karena jadi milik A Berarti hasilnya juga Milik A Dipahami insyaAllah ya Walhamdulillah Tayyid Saya Mendapatkan kesimpulan yang Semisal dengan ini Di buku yang ditulis oleh Asyeh Dr. Khalid Al-Mushayki Hafizahullah Ta'ala Beliau Dosen di Dosen Fakultas Syariah Di Universitas Qasim Beliau menjelaskan bahwa Hak khiar itu ada rentangnya Hak khiar itu ada rentangnya Sehingga Selama rentang hak khiar Akat itu masih Menggantung Beliau mengatakan Dimulainya masa khiar Itu sejak akat Dimulainya masa khiar Itu sejak akat In syaratofil akdi Jika disitu disyaratkan Dalam akat Sehingga ketika Akat sudah dibuka Maka hak khiar sudah mulai Kemudian Begitu orang ini berpisah Hak khiar selesai Tapi ketika disyaratkan Saya minta waktu Selama sekian hari Misalnya Untuk berpikir Atau Untuk rembukan Dengan keluarga Maka ketika disyaratkan Seperti itu Hak khiarnya menjadi Lebih panjang Ta'ip Dan harus ada Batas waktu yang jelas Harus ada Batas waktu yang jelas Sehingga Untuk ajalnya Untuk batas waktunya Jika dia statusnya majhul Maka hukumnya dilarang Beliau mengatakan Walayasihu ila ajalin majhul Dan untuk hak khiar Yang disepakati Dipersyaratkan Selama sekian hari Atau selama sekian pekan Dia tidak sah Jika batas waktunya Tidak jelas Bapak jadi beliau atau tidak Coba saya pikir dulu ya mas Saya minta kesempatan waktu Nanti saya tak tanya dulu Ke bapak Ke orang tua saya Ke istri saya Ke anak saya Atau ke siapa Saya tak rembukan dulu Baik silahkan Dia rembukan dulu Dia membahas dulu Dengan keluarganya Untuk dilakukan Untuk memastikan Apakah jadi beliau atau tidak Terus sampai kapan Saya harus nunggu Nah harus ada Waktu yang jelas Nggak boleh Kemudian Silahkan terus lepas gitu saja Sehingga harus dikasih Batas waktu yang jelas Misalnya Saya minta Waktu selama Sebulan Sepekan Boleh Silahkan Karena batas waktunya jelas Tapi kalau nggak jelas Ini Kapan jawabannya Pak? Ya gampang lah Konco dewi Pokoknya Yang penting Sebelum dajjal muncul Insya Allah Saya sudah kasih jawaban Nah ini nggak boleh Atau yang penting Pokoknya saya Sebelum saya mati Sudah saya kasih jawaban Nggak boleh ini Karena jadinya Batas waktunya Tidak jelas Tayyip Dan Dalam Kitab Al-Ihtiarat Yang dikutip disini Jika Masa khiyarnya itu Tidak dibatasi Waktu Maka Ditetapkan Jadi Selama Tiga hari Fa'in Atlakol Khiyar Jika penjual Dan pembeli Membebaskan Atau membiarkan Hak khiyarnya Tanpa batas waktu Walam Yuwak Kitah Dan tidak Mereka tidak Menetapkan waktunya Bimuddatin Pada rentang Waktu tertentu Tawajjah Ayyus Bata Salasan Maka Diarahkan Untuk ditetapkan Selama Tiga hari Sehingga Untuk Kesepakatan Jual-beli Yang masih gantung Gantungnya Tidak jelas Dalam Al-Ihtiarat Ditegaskan Bahwa Harus diputuskan Selama Tiga hari Maksimal Berdasarkan Hadis Dari Hibban Bin Mungkid Wallahualam Baik Insyaallah Cukup bisa dipahami Sehingga Disini kita Perlu Melihat Bahwa Selama Khiar Masih ada Berarti Akat masih Gantung Dan ketika Akat masih Gantung Berarti Belum ada Perpindahan Hak milik Kemudian Kita akan Baca Catatan Kedelapan Dalam Angkat Jual Beli Terkadang Orang Butuh Berfikir Untuk Menentukan Pilihan Antara Melanjutkan Atau Membatalkan Akat Kesempatan Untuk Menimbang Selama Masa Akat Diatur Dengan Adanya Khiar Majlis Disinilah Seorang Pengusaha Muslim Dituntut Untuk Saling Jujur Dan Terbuka Agar Mereka Bisa Lebih Maksimal Dalam Menimbang Dan Nabi Sallallahu Menjanjikan Dengan Semakin Terbuka Maka Transaksinya Akan Semakin Diberkai Sehingga Ketika Penjual Mempersilahkan Kepada Pembeli Untuk Lihat Barang Bahkan Mencoba Bahkan Misalnya Apa Ngicipi Dulu Kalau itu Bentuknya Makanan Kalau Kendaraan Kadang Dicoba Dulu Yang Seperti Ini Diperbolehkan Dan Selama Masa Itu Berarti Mereka Masih Direntang Hiyar Majelis Direntang Hiyar Majelis Dan Nabi Sallallahu Mereka Menekankan Direntang Hiyar Majelis Itu Jangan Sampai Ada Yang Ditutupi Penjual Jangan Sampai Ada Yang Ditutupi Dari Barangnya Pembeli Jangan Sampai Ada Yang Ditutupi Dari Misalnya Nilai Barang Sebenarnya Ini Barang Mahal Tapi Penjualnya Tidak Ngerti Mumpung Dia Jual Murah Tak Borong Saja Jangan Sampai Ada Demikian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Al-bay'i'ani Bil-khiyar Malam Yatafarraqah Penjual Dan Pembeli Sama-sama Punya Hak Khiar Sebelum Mereka Berpisah Au-kala Hatta Yatafarraqah Dalam Riyad yang Lain Beliau Mengatakan Sampai Mereka Berdua Berpisah Fa'in Sadaqah Wa Bayyana Kalau Keduanya Saling Jujur Dan Saling Menjelaskan Penjualnya Jujur Terbuka Pembelinya Juga Jujur Terbuka Maka Transaksinya Akan Diberkai Transaksinya Akan Diberkai Tapi Kalau Keduanya Saling Menyembunyikan Dan Saling Berdusta Maka Akan Dihapuskan Keberkahan Transaksinya Sehingga Seorang Muslim Ketika Bertransaksi Yang Menjadi Tujuannya Bukan Sebatas Yang penting Laku Yang penting Dapat Duit Tapi Mereka Ketika Bertransaksi Juga Memikirkan Bagaimana Agar Transaksinya Semakin Berkah Mereka Juga Mengejar Keberkahan Dan Itulah Seorang Muslim Tayyip Sehingga Dari Apa yang Tadi Kita Sampaikan Kita Bisa Memahami Bahwa Di Rentang Hak Khiar Tadi Belum Belum Selesai Akat Dan Ketika Belum Selesai Akat Maka Tidak Terjadi Perpindahan Hak Milik Tayyip Kalau Boleh Kita Kasih Catatan Berarti Jadi Adanya Akat Masya Allah Besar Ini Menyebabkan Terjadinya Pindah Milik Ada Akat Menyebabkan Terjadinya Pindah Hak Milik Namun Ketika Masih Ada Hak Khiar Nah Catatan Disini Adalah Akat Belum Selesai Belum Selesai Kalau Belum Selesai Berarti Belum Terjadi Perpindahan Hak Milik Hanya Saja Jika Hak Khiar Masih Ada Maka Terlarang Bagi Orang Lain Ikut Terlibat Terlarang Bagi Orang Lain Ikut Terlibat Sehingga Misalnya Si A Dan Si B Melakukan Proses Akat Melakukan Proses Akat Disini Ada Hak Khiar Disini Ada Hak Khiar Baik Lalu C ikut Gabung Ini C Ikut Gabung Bagaimana Hukumnya C Kalau Ikut Gabung Tidak Boleh Selama Masih Ada Hak Khiar Orang Lain Tidak Boleh Ikut Gabung Sehingga Posisi Akhiar Menjaga Apa Dia Tidak Menjaga Hak Milik Dia Tidak Memindahkan Hak Milik Tapi Menjaga Hubungan A Dan B Dalam Ikatan Sementara Untuk Menyelesaikan Transaksinya Makanya Nabi Sallallahu Malayu Salam Melarang Tidak Boleh Seseorang Menjual Barang Yang Sedang Dijual Oleh Saudaranya Dalam Riyad Yang Lain Beli Mengatakan Janganlah Kalian Menawar Barang Yang Sedang Ditawar Oleh Saudaranya Sehingga Kalau Misalnya Si A Ini Penjual Penjual Si B Pembeli Baik Penjual Sedang Menawarkan Sebuah HP Kepada Si B Lalu Datang C C C Juga Penjual C Kemudian Mendekati B Kamu Dikasih Harga Berapa Itu Tadi Mintanya 3 Juta Beli Saja Di Tempat Saya HP Sama Saya Kasih Harga Yang Lebih Murah 2 Juta Ada C Itu Berarti C Menjual Barang Sedang Dijual Oleh Si A Meskipun Ini Belum Deal Selama Masih ada Rentang Akhiar Terlarang Bagi Siapapun Untuk Bergabung Karena Nabi Sallallahu Sallam Melarang Seseorang Menjual Barang Dijual Oleh Saudaranya Atau 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 Datang C C C Adalah Pembeli Si C Ini Adalah Pembeli Lalu Dia Ikut Menawar A A dan B Sedang Tawar Menawar Tiba Tiba Datang C Lalu C Bilang Sama A Pak Ditawar Berapa Sama B Pak Saya Tadi Minta 5 Juta Ditawar 3 Setengah Ya Sudah Pak Biar Saya Beli Aja Pak 4 Juta Tidak Bapak Atau Biar Saya Beli Saya Bayar 5 Juta Padahal Ini Belum Selesai Maka Keberadaan Saya Ini Juga Dilarang Baik Ada Satu Transaksi Yang Itu Dilarang Nabi Sallallahu Yang Disebut Transaksi Najash Transaksi Najash Apa Itu Transaksi Najash Keberadaan C Ini Pura Pura Jadi Dia Pura Pura Menawar Tujuannya Adalah Dalam Rangka Untuk Mempengaruhi B Dia Tidak Ingin Beli Tapi Dia Pura 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 Menawar Tujuannya Biar B Ini Segera Beli Atau Menaikkan Harganya Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Mengatakan Walak Tanajash Janganlah Kalian Melakukan Jual Beli Najash Dan Ibnu Abi Aufa Mengatakan Najish Orang Yang Melakukan Najash Itu Pemakan Riba Pengkhianat Misalnya Si A Sedang Menawarkan Barang Kepada Si B Sebuah A Membuka Harganya 5 juta Lalu B Nawar 3,5 Dan Masih Dilihat Dicoba Coba Tiba-tiba Saya datang Berapa Ditawar Pak Dia Pura-pura Langsung Ngomong Berapa Ditawar Pak Sambil Suaranya Keras Sehingga B Dengar 3,5 Pak Ini 6 juta Saja Saya Berani 6 juta Saja Saya Berani Tapi Dia Tidak Mencoba Untuk Maju Membeli Cuman Dia Mempengaruhi Agar B Ini Mau Untuk Beli Dengan Harga Yang Lebih Mahal Akhirnya B Berpikir Ini C Berani Membeli Dengan Harga Yang Lebih Mahal Daripada Yang Ditawarkan Si A Tadi Si Am Bukanya 5 juta Akhirnya Dia pun Segera Beli Nah Transaksi Ini Namanya Transaksi Najesh Jika C Dan A Ini Kerjasama Ada Kerjasama Maka Dua-duanya Najesh Tapi Tapi Kalau C Itu Ini Si Hati Pribadi Agar Barangnya Alaku Maka C Ini Namanya Najesh Dan Transaksi Seperti Ini Hukumnya Dilarang Jika B Tau Dia Punya Hak Untuk Mengembalikan Diatur Dalam Hak Khiar Goben Khiar Goben Itu Hak Khiar Karena Dibudui Gak Khiar Karena Dibudui Tapi Kalau Gak Tau Gimana Pak Kalau Gak Tau Allah Kasih Tau Di Akhirat Sehingga Salah Satu Ini Nanti Harus Menanggung Dosa Jika Kerjasama Dua-duanya Menanggung Dosa Jika Salah Satu Maka Salah Satunya Menanggung Dosa Banyak Ini Kita Jumpai Di Lapangan Terutama Barangkali Anda Mendengar Istilah Belantik Sapi Atau Makelar Sapi Atau Termasuk Transaksi Yang Nilainya Besar Mobil Dan Seterusnya Kadang Keterlibatan Orang Lain Itu Ngerecoki Transaksi Yang Terjadi Antara Dua Orang Makanya Seharusnya Dibiarkan Saja Sehingga Jangan Kita Ikut Terlibat Ketika Dua Orang Ini Belum Selesai Baik Lalu Bagaimana Dengan Lelang Bagaimana Dengan Lelang Lelang Itu Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Baik Muzayata Baik Muzayata Ini Lelang Bagaimana Dengan Lelang Karena Barang Itu Ditawarkan Dan Semua Orang Dikasih Kebebasan Siapa Yang Mau Nawar Dan Siapa Yang Mendapatkan Penawaran Yang Lebih Tinggi Atau Siapa Yang Berani Menawar Lebih Tinggi Dia Berhak Tentang Lelang Ulama Mengatakan Hukumnya Boleh Kenapa Kok Boleh Lelang Padahal Ini Melibatkan Orang Lain Ikut Campur Ketika Ada Beberapa Ada Dua Orang Yang Sedang Transaksi Ada Sebuah Hadis Yang Dilihatkan Abu Dawud Dimana Nabi Sallallahu Sallam Disini Saya Tidak Bahas Tentang Lelang Dimana Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Pernah Kedatangan Sahabat Ansar Lalu Sahabat Itu Meminta Kepada Beliau Karena Sahabat Ini Miskin Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Tanya Kepada Sahabat Ansar Ini Di rumah Di rumah Akhirnya Dia pulang Dia pulang Ngambil Barang Yang Paling Berharga Yang Bisa Dijual Yang Dibawa Itu Sebuah Taplak Dan Sebuah Gelas Subhanallah Inilah Sahabat Cari Barang Yang Paling Berharga Dia Hanya Bisa Memiliki Dua Bentuk Barang Sebuah Taplak Dan Satu Buah Gelas Dibawa Kepada Rasulullah Sallallahu Ya Rasulullah Ini Yang Saya Punya Kemudian Diangkat Oleh Nabi Sallallahu Dua Barang Ini Di Hadapan Banyak Sahabat Siapa Yang Mau Beli Barang Ini Sahabat Mengatakan Ya Rasulullah Saya Beli Dengan Harga Satu Dirham Setelah Itu Beliau Diam Kemudian Ditawarkan Lagi Mayazid Siapa Yang Mau Nambah Siapa Yang Mau Nambah Lebih Dari Satu Dirham Sahabat Dia Tidak Ada Yang Katakan Sampai Akhirnya Ada Salah Satu Yang Katakan Saya Siap Ya Rasulullah Dengan Harga Dua Dirham Kemudian Diserahkan Oleh Nabi Sallallahu Ini Silahkan Kamu Bawa Kemudian Dua Dirham Diterima Diserahkan Kepada Sahabat Ansar Tadi Beli Ngambil Berapa Persen Tidak Sama Sama Sekali Rasulullah Sallallahu 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 Belikan Makanan Untuk Keluarga Tayyip Sehingga Dalam Kejadian Ini Menunjukkan Kalau Disitu Terjadi Lelang Dan Rasulullah Sallallahu 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 Sehingga Para ulama Menjadikan Itu Sebagai Dalil Hukumnya Boleh Terus Apa Bedanya Dengan Ini Dengan Najash Kalau Najash Tadi Dilarang Kenapa Lelang Boleh Ini Tadi Dilarang Tapi Lelang Diperbolehkan Karena Najash Itu Tidak Ada Kesepakatan Orang Lain Boleh Terlibat Kalau Dalam Baik Muzayada Disana Ada Kesepakatan Memang Dalam Jual Beli Lelang Itu Orang Lain Diizinkan Untuk Terlibat Sehingga A Mau Terlibat Silahkan B Terlibat C D E Terserah Sehingga Ketika Saling Terlibat Tidak Ada Yang Sakit Hati Kalau Andai Menang F Dia Menawar Paling Tinggi Karena Tahunya Itu Hadiah Ternyata Itu Lelang Ketika Disuruh Bayar Tidak Mau Karena Tahunya Hadiah Sehingga Yang Menang Itu F Yang Lain Tidak Sakit Hati Karena Dia Tau Beda Dengan Ini Kalau Orang Lain Terlibat Bisa Jadi B Sakit Hati Gara Ada C Atau Bisa Jadi A Sakit Hati Kenapa C Ikut Menjual Barang Padahal Transaksi Kita Belum Selesai Semoga Semoga Bisa Dipahami Baik Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Sebagai Pengantar Dan Kita Masih Punya Pembahasan Tentang Macam-macam Hakkiyar Insyaallah Akan Kita Singgung Di Pertemuan Berikutnya Insyaallah Ta'ala Selanjutnya Kami Persilahkan Bagi Anda Yang Mau Bergabung Silahkan Dengan Siapa Di mana Assalamualaikum Ustaz Dengan Agus Di Jakarta Ustaz Silahkan Saya Mau Tanya Mengenai Kasus Pembensin Tadi Kalau Misalkan Ada Kesepakatan Bahwa Selama Tiga Bulan Itu Hasilnya Tetap Menjadi Milik Penjual Apakah Diperbolehkan Yang Kedua Mengenai Kasus HP Tadi Yang Ada C Masuk Sebagai Penjual Pembeli Yagi Yang Mau Saya Tanyakan Kalau Misalkan Kasusnya B Selama Proses Tawar Menawar Tadi Dia Apa Mencari Penjual Lain Juga Untuk Mencari Harga Yang Mungkin Lebih Murah Apakah Itu Termasuk Melanggar Proses Akat Selama Ada Hak Hiar Itu Berarti A dan B Berpisah Dulu Untuk B Mencari Penjual Lain Ya Begitu Kira Kira Baik Cukup Bapak Cukup Bolehkah Ada Kesepakatan Dalam Kasus Pompensin Tadi Hasilnya Milik Penjual Ya Hukum Asalnya Memang Hasilnya Milik Penjual Sehingga Mau Disepakati Maupun Tidak Hasil Itu Milik Penjual Karena Transaksinya Masih Gantung Dan Ketika Transaksi Masih Gantung Maka Akat Belum Selesai Dan Ketika Akat Belum Selesai Berarti Belum Terjadi Perpindahan Hak Milik Sehingga Pompensin Ini Tetap Menjadi Milik Menjual Mungkin Yang jadi Pertanyaan Bolehkah Hasilnya Diberikan Kepada Calon Pembeli Ini Masih Saya Anggap Calon Ya Karena Belum Deal Atau Belum Selesai Bolehkah Hasilnya Diserahkan Kepada Calon Pembeli Jawabannya Boleh Dan Itu Hak Penjual Kalau Penjualnya Mau Silahkan Baik Bapak Selama Tiga Bulan Pompensin Bapak Yang Merawat Sudah Saya Mau Pergi Dulu Nanti Kalau Jadi Beli Silahkan Dilunasi Kalau Enggak Tidak Apa Dan Selama Bapak Merawat Pompensin Ini Hasilnya Silahkan Bapak Ambil Sah Sah Misalnya Apa Yang Lebih Lebih Ringan Ada Orang Yang Menjual Ayam Kemudian Dikasih Waktu Selama Tiga Hari Pembeli Minta Pak Saya Boleh Enggak Bawa Ayam Ini Pulang Dulu Saya Mau Tunjukkan Ke Anak Dan Istri Saya Kalau Mereka Setuju Saya Beli Kalau Enggak Setuju Saya Kembalikan Namun Ayam Ini Nanti Kalau Bertelur Telurnya Saya Minta Karena Ini Ayam Petelur Misalnya Ayam Jawa Petelur Kalau Pemiliknya Setuju Silahkan Sasa Saja Boleh Boleh Saja Karena Pada Asalnya Barang Yang Belum Selesai Masa Hak Khiarnya Masih Gantung Berarti Akadnya Belum Terjadi Perpindahan Hak Milik Wallahualam Kemudian Ketika Kasus HP Jual Beli HP A Dan B Sedang Transaksi Jual Beli Lalu Pembelinya B Mencari Penjual Yang Lain Untuk Mencari Harga Yang Lebih Murah Jawabannya Boleh Saja Ketika Dia Mencari Penjual Yang Lain Berarti Dia Sudah Berpisah Dengan Penjual Pertama Kalau Sudah Berpisah Dengan Penjual Pertama Maka Sudah Tidak Ada Hak Khiar Artinya Akad Akad Tadi Dibuka Tapi Tidak Diselesaikan Akad Dibuka Dengan Tawar Menawar Kemudian Tidak Dilanjutkan Karena Mereka Berpisah Wallahualam TV Nihaka Kok Tidak Bisa Ya Gimana Pindah Satelit Yang Dulunya Ke Palapak Sekarang Pindah Ke Telkom Baik Informasi Untuk Yang Biasa Melihat Di TV Niaga Pemirsa TV Niaga Bisa Pindah Satelit Karena Mungkin Bisa Datangkan Teknisi Karena TV Niaga Pindah Satelit Yang Sebelumnya Palapak Ke Telkom Baik Kita Coba Angkat Penelpon Berikutnya Silahkan Dengan Siapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini Ustaz Kalau Kejadiannya Seperti ini Boleh Tidak Misalnya Beli Apa Kan Mau beli Hangar Terus Maaf Satu Lusin 30.000 Terus Ditawar 25 Beli Dua Lusin 50 Deal Kan Dalam Proses Di Packing Terus Mikir Kalau Misalnya 3 20.000 Boleh Nggak Terus Kita Bilang Kalau 20.000 Jadi 60.000 Boleh Nggak Pak Terus Akhirnya Boleh Boleh Nggak Terus Yang kedua Kalau Di Daerah Bekasi Ini Kan Kalau Tukang sayur Tenggantungin Barang-barangnya Ya Udah Di Packing Per Kilo Atau Per Harga Ketika Kita Mau Beli Misalnya Pak Ini Berapa Pas Tukang sayur Jawab Harganya Terus Barang itu Diambil Orang Lain Padahal Tadi Udah Kita Tanya Seperti Itu Boleh Nggak Ya Ustaz Kalau Terus Satu Lagi Terkait Di Luar Tema Ini Apa Siap Kepnal Itu Harusnya Misopnya Berdasarkan Masa Topera Sama Mau Nanya Ini Ustaz Kalau Untuk Apa Yang Menerima Jakab Yang Fisabilillah Itu Praktiknya Siapa Aja Yang Mereka Itu Untuk Di Indonesia Dan Komisi Sekarang Terima kasih Ya Ustaz Ya Assalamuala Assalamuala Fik Assalamuala Assalamuala Baik Tadi ada Empat Pertanyaan Berarti ya Kalau Terjadi Tawar-menawar Seperti tadi Satu Lusin Harga 30 Kalau Dua Lusin Konsumen Minta 50 Boleh Enggak Boleh Terus Beli Tiga Lusin 60 Ribu Boleh Enggak Kok Boleh Sah Sah Saja Hukumnya Dan Dalam Hal Ini Ada Variasi Harga Tapi Sifatnya Baru Penawaran Makanya Dealnya Ketika Keduanya Saling Setuju Anda Menawar Tiga Lusin 60 Ribu Berarti Per Lusin 20 Ribu Kok Penjualnya Mengatakan Silahkan Berarti Selesai Sehingga Berarti Akadnya Apa Satu Harga Yaitu 20 Ribu Per Lusin Untuk Pembelian Sebanyak Tiga Lusin Andai Kan Penjualnya Ngasih Daftar Beli Satu Harga 30 Beli Dua Harga 25 Beli Tiga Harga 20 Boleh Saja Karena Kita Kan Bisa Milih Ibu Mau Beli Yang Pake Harga Mana Satuan Harga Dua Biji Ataukah Tiga Biji Karena Masing Masing Berbeda Dan Itu Diperbolehkan Adanya Variasi Ini Sifatnya Baru Penawaran Kemarin Sudah Kita Sampaikan Selama Masih Dalam Tahap Penawaran Itu Tidak Diperhitungkan Sehingga Adanya Variasi Di tahap Penawaran Itu Tidak Dianggap Sebagai Harga Yang Tidak Tidak Jelas Tapi Ketika Akat Harga 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 Ditentukan Baik Saya Pilih Yang Tiga Lusin Dengan Harga Rp20.000 Per Lusin Deal Berarti Satu Harga Kemudian Yang Kedua Untuk Kasus Tukang Sayur Anda Sudah Tanya Barang Tertentu Pak Ini Berapa Kemudian Disebutkan Harga Namun Ternyata Tidak Segera Diambil Lalu Diambil Oleh Orang Lain Itu Boleh Atau Tidak Wallah Tidak Selama Tidak Ada Indikator Yang Menunjukkan Kalau Anda Tertarik Untuk Beli Lalu Dibeli Oleh Orang Lain Insya Allah Diperbolehkan Tapi Kalau Ada Indikator Anda Tertarik Untuk Beli Maka Orang Lain Tidak Boleh Ikut Membeli Tunggu Dulu Tunggu Dulu Kecuali Kalau Semuanya Saling Paham Kata Kuncinya Sebenarnya Dalam Masalah Ini Adalah Jangan Sampai Menimbulkan Permusuhan Antara Sama Konsumen Kadang Kan Begini Ada Orang Bawa Barang Banyak Misalnya Baju Atau Apa Terus Begitu Selesai Kajian Akbar Kajian Ustaz Syafiq Yang Hadir Masya Allah Ribuan Penjualnya Juga Ratusan Begitu Kajian Selesai Penjual Tadi Langsung Men-display Baju Anak-anak Obral Tulisi Obral Murah Ibu-ibu Terutama Langsung Berkerumun Di tempatnya Penjual Ini Pilih Ini Pilih Ini Mungkin Saling Tarik Tarian Pilih Ini Pilih Yang Paling Bagus Boleh Seperti Ini Dalam Kasus Ini Insya Allah Tidak Masalah Banyak Pembeli Mengerumuni Seorang Penjual Dalam Waktu Yang Bersamaan Sehingga Kadang Ada Satu Barang Siapa Cepat Dia Dapat Mungkin Anda Sudah Mata Anda Sudah Tertuju Di Barang Itu Begitu Mau Ngambil Ternyata Kalah Cepat Maka Yang Dapat Pertama Dia Yang Lebih Berhak Dan Selama Tidak Ada Apa Misalnya Saling Permusuhan Insya Allah Tidak Lama Tapi Kalau Sudah Anda Pegang Terus Ditarik Orang Lain Nah Ini Tidak Boleh Karena Ini Bisa Memicu Permusuhan Allah Ta'ala Alam Karena Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Melarang Hadis Tadi Melarang Dalam Hadis Tadi Jangan Menawar Bala Yang Sedang Ditawar Oleh Saudaranya Itu Ilahnya Adalah Agar Tidak Menimbulkan Permusuhan Antara Sesama Muslim Berikutnya Untuk Zakat Mal Apakah Acuanya Kembali Kepada Emas Ataukah Perak Ulama Khilaf Dalam Masalah Ini Ulama Kontemporer Beda Pendapat Dalam Masalah Ini Sebagian Ada Yang Mengatakan Dikembalikan Ke Emas Ada Yang Mengatakan Dikembalikan Ke Perak Dan Ada Yang Mengatakan Dikembalikan Ke Mana Yang Lebih Murah Antara Emas Ataukah Perak Jika Dalam Kondisi Tertentu Kenaikan Harga Perak Itu Lebih Drastis Dibandingkan Kenaikan Harga Emas Maka Menurut Pendapat Yang Ketiga Itu Dikembalikan Ke Emas Jika Dalam Kondisi Yang Lain Kenaikan Harga Emas Lebih Drastis Dibandingkan Perak Maka Dikembalikan Ke Perak Karena Perak Berarti Lebih Murah Lu kan Perak Selalu Lebih Murah Ya Jelas Perak Selalu Lebih Murah Cuman Nisop Perak Lebih Tinggi Dibandingkan Nisop Emas Kalau Nisop Emas Itu 85 Gram Kalau Perak 595 Gram Nah Sehingga Nanti Dibuat Kesembandingan Antara 85 Dengan Dengan 595 Ini Kalau Dirupiahkan Kalau Dirupiahkan Lebih Tinggi Mana Hasil 85 Ataukah 595 Nah Ini Perak Kalau Kenaikan Perak Itu Signifikan Ini Bisa Lebih Mahal Kalau Kenaikan Emas Yang Signifikan Ini Bisa Lebih Mahal Sehingga Kesebandingannya Adalah Antara 85 Gram Emas Dengan 595 Untuk Saat Ini Kalau Ini Di Masa Nabi S.A.W. Itu Sama Nilainya 85 Gram Emas Itu Sama Dengan Nilai 595 Di Masa Rasulullah S.A.W. Dan Para Sahabat Terjadi Pergeseran Nilai Sehingga Emas Kadang Naik Perak Tidak Naik Atau Sebaliknya Perak Naik Emas Tidak Naik Maka Nilai Ini Ketika Diuangkan Itu Berbeda Nah Untuk Saat Ini Emas Kenaikannya Signifikan Sehingga Ini Kalau Di Rupiahkan 85 Itu Kurang Lebih Senilai Misalnya Sekitar 80-an Juta Sementara 595 Ini Nilainya Kurang Lebih 12 Juta Selisihnya Sangat Jauh Antara 12 Dan 80 Seiring Dengan Gagal Orbit Satelit Palapa Maka Off Pula Semua TV Yang Ada Di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada Frekvensi 3721 Simbol RIDE 327 27 Dengan Polor Atau Scan Dan Searching Di Satelit Telkom Pada Receiver Atau Decoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Problem Dan Ini Pendapat Jumhur Ulama Kontemporer Lajnah Ta'ima Itu Memilih Pendapat Ini Beberapa Ulama Saudi Banyak Memilih Pendapat Ini Dengan Alasan Kenapa Dipilih Yang Lebih Murah Agar Yang Zakat Lebih Banyak Karena Punya Tabungan 12 Juta Kan Banyak Sekali Orang Yang Punya Tabungan 12 Juta Nah Ketika Yang Zakat Banyak Maka Itu Menguntungkan Bagi Pakir Miskin Wallahualam Kemudian Kriteria Fisabilillah Di Zaman Sekarang Contohnya Siapa Kalau Dulu Fisabilillah Adalah Mujahid Fisabilillah Kalau Sekarang Siapa Sekarang Fisabilillah Adalah Orang-orang Yang Berjahat Dengan Ilmu Makanya Para Ulama Membolehkan Memberikan Zakat Kepada Talibu Ilmu Syari Orang-orang Yang Menuntut Ilmu Syari Sehingga Para Santri Yang Belajar Ilmu Syari Murni Tidak Belajar Ilmu Yang Lain Dia Menghafal Quran Dia Menghafal Hadis Dia Belajar Tentang Fikih Belajar Tentang Akidah Belajar Tentang Ilmu Ilmu Syari Yang Itu Nantinya Akan Dijadikan Sebagai Bekal Untuk Mendakwai Masyarakat Agar Mereka Kembali Kepada Islam Yang Benar Maka Mereka Ini Fisabillah Sehingga Berat Dapat Zakat Wallahualam Kita Baca Pertanyaan Melalui W.A. Dari Adi Di Penorogo Bagaimana Hukumnya Kita Mengikuti Kuis Yang Diadakan Youtuber Ustaz Itu Gratis Tapi Kita Harus Nonton Kemudian Like Dan Subscribe Bagaimana Hukumnya Ikut Kuis Yang Diadakan Alain Youtuber Berarti Ini Kasusnya Giveaway Kamu Akan Saya Kasih Hadiah Namun Dengan Syarat Tonton Subscribe Terus Like Wallahualam Selama Tidak Ada Transaksi Jual Beli Di Kejadian Ini Boleh Saya Bahas Tentang Hukum Giveaway Di Buku Saya Halal Haram Bisnis Online Yang Baru Saja Launching Dan Disitu Ada Beberapa Keterangan Fatwa Ulama Kontemporer Kalau Disyaratkan Harus Beli Beli Barang Ini Dan Jawab Pertanyaan Di bawah Ini Dengan Melihat Isi Buku Misalnya Beli Buku Fikih Jual Jual Beli Di Dalam Buku Ada Kupon Masukkan Kupon Itu Agar Anda Bisa Mengisi Pertanyaan Di Bawahnya Nah Siapa Yang Jawabannya Benar Dapat Hadiah Berarti Ada Tiga Tahap Beli Buku Masukkan Kupon Sebagai Keyword Untuk Bisa Ikut Dalam Kuis Kemudian Jawab Kuis Kalau Dia Benar Dapat Hadiah Nah Yang Kayak Gini Tidak Boleh Jadinya Ada Goror Sehingga Goror Di Beli Buku Tujuannya Untuk Ikut Kuis Bukan Karena Nilai Manfaat Dari Buku Tapi Kalau Tidak Pakai Jual Beli Dan Tidak Bayar Siapa Yang Mau Ikut Silahkan Cuman Modalnya Harus Pulsa Pulsa Itu Tidak Diperhitungkan Karena Semua Orang Harus Pakai Modal Minimal Gerakan Dia Lelah Bapak Kalau Bisa Lari Sampai Sana Tak Kasih Duit Wah Ini Judi Judinya Dimana Saya Kan Harus Lari Tidak Dibayar Ya Kalau Tidak Lari Tidak Saya Kasih Harus Ada Usaha Lomba Lari Itu Usaha Selamat Gratis Tidak Bapak Wallahualam Baik Kita Coba Angkat Penelepon Berikutnya Silahkan Waalaikumsalam Mohon Dikecilkan Volume Televisinya Silahkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Anda Sudah Terhubung Silahkan Ini Pak Ustadz Saya Dari Depok Mau Tanya Dalam Keluarga Saya Kan Ada Setiap Bulan Itu Perkumpulan Perkumpulan Silaturami Pokoknya Di dalam Perkumpulan Itu Ada Pengumpulan Dana Pengumpulan Dana Itu Sesuai Dengan Kemampuan Masing-masing Dan Dana Itu Dipergunakan Untuk Misalkan Ada yang Sakit Itu Dikasih Satu Juta Misalkan Gitu Kan Kalau Yang Sakit Yang Dirawat Nah Ada Kalau Misalnya Ada yang Kematian Nah Itu Dikasih Lima Ratus Ribu Nah Itu Boleh Enggak Pak Ustadz Kalau Yang Seperti Itu Nah Yang Kedua Nah Di Perumahan Saya Itu Kan Ada Satpam Satpam Itu Kan Menagi Tagian Tagian Bulanan Setiap Bulannya Seperti Kebersihan Apalah Segalanya Itu Kan Jadi Satpam Yang Nagih Ke Rumah Rumah Nah Misalkan Itu Misalkan Tagihannya Itu 200 ribu Eh Misalkan Tagihannya 190 ribu Nah Ya Nah Kita itu Kasih 200 ribu Nah Itu Itu 10 ribu Itu 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 Halalkah Bagi dia Apa Enggak Pak Ustadz Baik Cukup InsyaAllah Makasih Waalaikumsalam Warahmatullah Baik Untuk Pertanyaan Pertama Kumpul Dana Bersama Untuk Kegiatan Sosial Sehingga Dana Itu Dijadikan Sebagai Dana Sosial Dan Nanti Akan Disumbangkan Bagi Orang Yang Sakit Atau Saudara Yang Yang Mendapatkan Musibah Keluarganya Meninggal InsyaAllah Ini Hukumnya Diperbolehkan Dan Inilah Yang Sering Disebut Oleh Para Ulama Dengan Istilah Asuransi Syariah Asuransi Syariah Itu Adalah Asuransi Berbasis Sosial Niat Awal Orang Iuran Itu Tujuannya Adalah Untuk Nyumbang Bukan Dalam Rangka Untuk Mengambil Keuntungan Sehingga Kita Sangat Yakin Ketika Kumpul Keluarga Tadi Kemudian Nyumbang Untuk Dana Sosial Anda Tidak Mungkin Ketika Nyumbang Misalnya Anda Kasih 50.000 Tidak Mungkin Anda Punya Niat Ketika Nyumbang Ini Dari Saya 50.000 Semoga Bulan Depan Saya Yang Dapat Semoga Bulan Depan Saya Yang Dapat Berhatikan Anda Sudah Punya Niat Bulan Depan Kalau Tidak Sakit Mati Tidak Mungkin Ada Orang Yang Punya Niat Seperti Itu Sehingga Pada Saat Dia Nasi 50.000 Niat Awalnya Itu Murni Dalam Rangka Menyumbang Bukan Dalam Rangka Untuk Mendapatkan Hasil Dan Ini Pernah Terjadi Di Zaman Rasulullah Sallam Dalam Hadis Yang Diratkan Bukhari Dulu Ada Orang-orang Yaman Yang Mereka Tinggal Di Madinah Karena Mereka Bukan Asli Madinah Maka Mereka Tidak Punya Tanah Mereka Tidak Punya Tempat Tinggal Lalu Mereka Tinggal Di Mungkin Tanah Masyarakat Yang Entah Disewa Atau Dipinjem Kemudian Buat Tenda Tenda Di Situ Untuk Tempat Tinggal Sementara Mereka Berasal Dari Suku Ash'ari Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Memuji Mereka Innal Ash'ari Sesungguhnya Orang-orang Ash'ari Itu Kalau Mereka Kekurangan Makanan Jamau Mabayna Aidihim Mereka Mengumpulkan Sisa-sisa Makanan Yang Mereka Miliki Ada Yang Cuman Punya Satu On Ada Yang Punya Roti Separuh Ada Yang Punya Roti Seperempak Ada Yang Punya Gendung Dikit Dikumpulkan Lalu Setelah Dikumpulkan Mereka Bagikan Bisawiyah Secara Merata Artinya Ada yang Ngasih Banyak Dapat Dikit Ada yang Ngasih Dikit Dapat Banyak Karena Seluruh Makanan Dikumpulkan Terus Mungkin Dicaca Diremok Gimana Terus Dibagi Rata Demikian Pula Ketika Mereka Dalam Perjalanan Safar Kemudian Mereka Kekurangan Air Mereka Mereka Kumpulkan Seluruh Sisa Air Kemudian Setelah Dikumpulkan Dibagi Rata Apa Jawab Nabi Sallallahu Assalam Anamin Hum Wah Mini Aku Bagian Dari Mereka Dan Mereka Bagian Dariku Artinya Beliau Sangat Setuju Dengan Hal Seperti Ini Maka Ini Dijadikan Dalil Bolehnya Sara Sengaja Sara Sengaja Karena Ada Sebagian Yang Mengatakan Asyari Itu Tidak Sengaja Saya Merasa Aneh Dengan Kalimat Ini Ada Sebagian Yang Menolak Asuransi Syariah Dengan Mengatakan Asyari Itu Tidak Sengaja Jadi Di Indonesia Ini Madhab Fikih Mu'amalah Itu Banyak Ada Yang Bermadhab Terlalu Longgar Sebaliknya Ini Di Posisi Ekstrim Ada Yang Ekstrim Kebalikannya Terlalu Ketat Pokoknya Kalau Tidak Gini Tidak Boleh Harus Sesuai Dengan Dalil Termasuk Diskusi Yang Pernah Kita Lakukan Terkait Masalah Asurani Syariah Mereka Beralasan Asurani Syariah Itu Tidak Ada Sedangkan Kejadian Yang Dialami Oleh Asyariun Itu Tidak Sengaja Saya Kurang Setuju Dengan Kalimat Ini Kok Bisa Disebut Tidak Sengaja Padahal Mereka Melakukan Berkali Kali Dan Itu Dilakukan Oleh Asyariun Tapi Tidak Dilakukan Oleh Sahabat Yang Lain Suku Suku Yang Lain Tidak Melakukannya Makanya Nabi Sallallahu Sallam Memuji Asyariun Agar Bisa Ditiru Oleh Suku Yang Lain Itu Kan Kesengajaan Karena Itu Sah Sah Saja Orang Misalnya Punya Kesepakatan Kita Kumpulkan Dana Bersama Untuk Dana Sosial Jika Nanti Ada Yang Sakit Atau Ada Yang Mengalami Musibah Kematian Kita Sumbang Dan Niat Awal Ketika Ngasih Tujuannya Bukan Ingin Mencari Keuntungan Tapi Tujuannya Adalah Dalam Rangka Untuk Beramal Wallah Selanjutnya Untuk Kasus Satpam Yang Anda Kasih Uang Tips Jika Uang Tips Ini Diberikan Kepada Satpam Diluar Dari Tugasnya Insyaallah Tidak Masalah Tapi Kalau Itu Bagian Dari Tugasnya Maka Pada Asalnya Dilarang Misalnya Tugas Satpam Apa Menjaga Bagian Security Tapi Di Bakti Kerja Bakti Itu Di Luar Tugas Ngasih Misalnya Sekedarnya Karena Sebagai Ganti Uang Lelah Dia Ikut Kerja Bakti Itu Insyaallah Diperbolehkan Nah Selanjutnya Menagih Iuran Warga Itu Apakah Bagian Dari Tugas Satpam Sebagaimana Yang Tertera Dalam Akad Ataukah Bukan Tugasnya Kalau Itu Bagian Dari Tugas Satpam Sebagaimana Yang Tertera Dalam Akad Hukumnya Dilarang Tapi Kalau Itu Bukan Bagian Dari Tugas Satpam Insyaallah Diperbolehkan Wallahu'alam Baik Assalamualaikum Dari Pemirsa Nabi Official Ustadz Ana Andri Dari Bukit Tinggi Bagaimana Hukum Cet Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahrum Dan Apa Saja Larangan Aturan Aturan Saat Cet Atau Telepon Ustadz Sukran Waalaikumsalam Warahmatullah Bagaimana Hukum Cet Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahrum Berkomunikasi Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahrum Itu Dibatasi Sebagaimana Melihat Lawan Jenis Ketika Berkomunikasi Ketika Bertemu Dalam Arti Dia Harus Sesuai Kebutuhan Saja Dan Intinya Tidak Ada Unsur Yang Bisa Memicu Terjadinya Syahwat Tapi Kalau Sampai Ada Kearah Situ Maka Harus Segera Dihentikan Mungkin Bisa Dilihat Beberapa Artikel Tentang Adab Berkomunikasi Dengan Lawan Jenis Bisa Dicari Di Uvid.com Yang Sebenarnya Rincian Rincian Ketika Mereka Atau Para Asad Menjelaskan Tentang Batasan Batasannya Intinya Mengarah Kepada Apa Mengarah Kepada Prinsip Jangan Sampai Menimbulkan Syahwat Di antara Kedua Pihak Baik Di pihak Lelaki Maupun Di pihak Wanita Wallahu'alam Baik Silahkan 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 Bapak Bapak Anda Sudah terhubung Tolong Televisinya Dikecilkan Volumenya Halo Iya Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warhamtullah Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warhamtullah Anda Sudah terhubung Tolong Televisinya Dikecilkan Volumenya Baik Silahkan 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 Anda Sudah terhubung Assalamualaikum Waalaikumsalam Warhamtullah Kalau kita di Panitia Di Panitia Kurban Masjid Terhubung 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 Baik Gimana Bapak Jadi tanya Sudah putusnya Kami ingatkan Sekali lagi Kepada para pemirsa Yang Sudah berhasil Terhubung Segera Sampaikan Pertanyaannya Dan tolong Kecilkan Televisinya Kecilkan Volumenya Agar Anda Tidak terpengaruh Dengan suara Di Televisi Baik Kita Coba Angkat Penelpon Berikutnya Silahkan Halo Silahkan Assalamualaikum Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullah Silahkan Bapak Ustaz Mau tanya Ini Tentang Apa mau Jual Beli Barang Kita Tanam Deposit Dulu Jadi member Ke suatu Produk Online shop Itu Ustaz Terus kita Bayar Bayar Dulu Misalkan Satu Juta Harga Harga Yang Di Dilihnya Itu Tertera Rp20.000 Per bijis Nah Setelah itu Kita Transfer Uang Dulu Misalkan Kita Beli Satu Juta Terus Terus Sudah Sudah Confirm Satu Juta Terus Dia Pakai Live Streaming Di malam Harinya Dia Streaming Jadi Dia Nawarin Barang Newat Streaming Dan Itu Banyak Yang Masuk Banyak Yang Nawar Gitu Jadi Itu Dibolehkan Enggak Ustaz Jual Beli Seperti Itu Ketersediaan Barangnya Banyak Ataukah Sedikit Kenapa Ustaz Barangnya Yang Tersedia Banyak Atau Terbatas Barangnya Banyak Ustaz Jadi Dia Itu Kayak Distributor Baju Ustaz Jual Beli Baju Jadi Dia Streaming Nawarin Disitu Bergantian Bajunya Satu Persatu Jadi Yang Masuk Itu Banyak Saling Saling Rebutan Via Chat Jadi Duluan Di Kolom Komentar Jadi Dia Bergantian Jadi Yang Masuk Duluan Dia Yang Dapat Kalau Dia Kalau Konsumen Ini Jadi Dikas Dikasih Kode Yang Yang Beli Yang 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 Pengen Ini Jadi Di Dijet Jadi Yang Yang Apa Penjualnya Ini Tahu Gitu Baik Baik Yang Saya Pahami Selama Penjual Sudah Punya Barang Kemudian Anda Bayar Deposit Deposit Berarti Deposit Yang Anda Serahkan Disini Adalah Alat Bayar Yang Sah Hukumnya Boleh Baik Itu Untuk Keseluruhan Total Belanja Atau Baru Sekian Persen Misalnya Anda Mau Belanja 5 Juta Tapi Anda Deposit 1 Juta Dulu Hukumnya Diperbolehkan Nah Selanjutnya Untuk Milih Barangnya Karena Anda Ini Berada Di Tempat Yang Jauh Dengan Penjual Lalu Penjual Mendisplay Barang itu Secara Bergantian Dan Disaksikan Oleh Para Calon Pembelinya Disaksikan Oleh Para Calon Pembelinya Sehingga Untuk Nilai 20 Atau Untuk Nilai 1 Juta Yang Dibayarkan Tadi Nanti Akan Dipakai Sebagai Alat Bayar Untuk Baju Yang Dipilih Ini Boleh Atau Tidak Wallahu Ta'ala Selama Itu Sudah Difahami Oleh Semua Pembeli Sehingga Anda Ngerti Konsumen Yang Yang Lain Juga Ngerti Kalau Ini Cepetan Dan Siapa Yang Tertarik Maka Dia Dapat Maka Insya Allah Karena Saling Paham Mereka Tidak Akan Saling Bermusuhan Ketika Kalah Cepet Kenapa Saya Tidak Ambil Yang Ini Kenapa Ini Kedapatan Yang Itu Misalnya Si A Anda Ingin Membeli Barang X Ternyata X Kena B Nanti Barang Y Ternyata Barang Y Kena Z Dan Anda Saling Paham Hubungan Anda Dengan A B C D Saling Saling Tahu Saling Paham Dan Tidak Ada Masalah Maka Insya Allah Mirip Seperti Ketika Nabi Sallallahu Menawarkan Tadi Siapa Yang Mau Nambah Dengan Adanya Lelang Seperti Tadi Karena Itu Insya Allah Tidak Masalah Berarti Disini Yang Terjadi Adalah Akat Dimulai Sejak Anda Deal Mau Beli Barang Kemudian Anda Transfer Uang Tapi Untuk Objek Yang Dipilih Yang Mana Anda Dikasih Rentang Waktu Selama Saya Live Disini Dari Mulai Jam Sekian Sampai Jam Sekian Nah Selanjutnya Anda Boleh Milih Barang Di Rentang Waktu Itu Insya Allah Hukumnya Diperbolehkan Karena Uangnya Jelas Barangnya Jelas Wallah Ta'ala Alam Baik Kita Coba Angkat Penelpon Berikutnya Silahkan Dengan Siapa Dimana Silahkan Assalamuala Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon Volumenya Dikecilkan Volumenya Televisi Dikecilkan Ustaz Saya Mau Tanya Semisalnya Suami Saya Ini Sebagai Pimpinan Rumah Makan Misalkan Yang Yang Punya Modal Itu Yang Punya Modal Investor Nah Investor Ini Ngasih Modal 100% Nah Kita Itu Sebagai Pengelola Itu Dikasih Berapa Persen Untuk Tapi Kita Sendiri Enggak Mengeluarkan Modal Nah Seperti itu Boleh Enggak Jadi Kita Dapat Hasil Nanti Sekian Persen Kita Misalkan Kita Ngambil 10% Kita Dikasih 10% Yang B Dikasih 10% Jadi Kita Dapat Istilahnya Investor Bodong Gitu Boleh Enggak Investor Bodong Maksudnya Si Yang Membiayai Rumah Makan Itu Investor Seorang Investor Satu Orang Nah Dia Itu Membiayai 100% Modalnya Nah Sedangkan Kita Ini Yang Pengelola Itu Hasilnya Kita Dapat 10% Dikasih 10% Misalkan B 10% Dikasih Nah Seperti Itu Boleh Enggak Pak Ustadz B C Tadi Nyebut A B Yang Dikasih Sekian Persen Apakah Mereka Juga Kerja Pengelola Aja Kerja Enggak Pengelola Mengelola Itu Bagian Dari Kerja Baik Cukup Insyaallah Makasih Syukran Baik Dari Apa Yang Anda Sampaikan Seorang Investor Ngasih 100% Modal Kemudian Dijalankan Proses Usaha Lalu Anda Atau Suami Anda Sebagai Pengelola Dapat Sekian Persen Padahal Kan Nggak Invest Sama Sekali Jawabannya Boleh Suami Anda Betul Tidak Invest Dalam Bentuk Uang Tapi Beliau Invest Dalam Bentuk Tenaga Dalam Bentuk Pikiran Mengelola Waktunya Disumbangkan Disana Insyaallah Diperbolehkan Dan Itulah Akad Mudoroba Dalam Akad Mudoroba Ada Seorang Sebagai Sohib Mal Atau Beberapa Orang Sebagai Sohib Mal Dan Beberapa Orang Sebagai Mudorib Sohib Mal Artinya Pemodal Dia Yang Mengasih Modal Mudorib Artinya Pengelola Dia Yang Mengelola Usaha Itu Dan Ketika Itu Menghasilkan Maka Hasilnya Dibagi Baik Sohib Mal Dapat Mudorib Juga Dapat Sesuai Dengan Kesepakatan Yang Mereka Buat Wallah Baik Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Menjadi Kajian Yang Bermanfaat Wasallallahu Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Wasallam Waakhiru Da'wan Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menenteramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kau Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 Sentimeter Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Promo Harga Investor Islamic Grand Fillet Harga Normal Saat Ini Sudah 300 Juta Hanya Untuk 5 Orang Yang Beruntung Cukup Bayar 250 Juta Saja Segera Booking Sebelum Kehabisan Yang Faham Investasi Pasti Gak Bakal Mau Ketinggalan Ayo Diborong Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Seiring Dengan Gagal Orbit Satelit Palapa Maka Off Pula Semua TV Yang Ada Di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV-TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada Frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan Dan Searching Di Satelit Telkom Pada Receiver Atau Dekoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai jenis Penyakit Dengan faktor Risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global Semua Negara Dunia Sedang